Negara-negara peserta Asian Games 2018 Agustus mendatang akan menggunakan GBK Arena sebagai salah satu tempat fasilitas latihan. Di gedung delapan lantai ini, tiga lantainya ini memiliki fasilitas lapangan olahraga bulu tangkis, bola volley dan juga bola basket. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports hari ini. Saya Ratna Nabila, selamat malam, selamat berakhir pekan dan salam sport. 18 lapangan bulu tangkis yang ada di GBK Arena membuat tempat ini rencananya akan digunakan sebagai tempat latihan tim bulu tangkis negara-negara peserta Asian Games 2018. Tak hanya lapangan yang memenuhi standar internasional, GBK Arena juga dilengkapi ruang ganti dan kamar mandi yang memadai. Menelan biaya 150 miliar rupiah, GBK Arena dibangun sebagai pengganti lapangan olahraga di Gor Asya Afrika dan Hall ABC yang dibongkar. Makanya ini dibikin lapangan untuk multi-court istilahnya, jadi bisa untuk volley, untuk basket, untuk bulu tangkis, dan lain sebagainya untuk tenis meja, tidak bisa dipakai itu. Dipersiapkan untuk digunakan saat Asian Games dan juga Asian Paragames, fasilitas di GBK Arena memang cukup lengkap. Dari delapan lantai yang ada, tiga lantai digunakan untuk lapangan bulu tangkis, bola basket, dan bola volley. Sisanya dapat digunakan sebagai ruang serbaguna atau disewakan sebagai ruang perkantoran. 64 kamera pengawas juga terpasang di seluruh arena GBK Arena yang semuanya dapat dipantau dari ruang kontrol. Namun, beberapa bagian di GBK Arena masih perlu sejumlah perbaikan. Seluruh fasilitas olahraga yang ada di GBK Arena ini juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum. Untuk saat ini, baru lapangan bulu tangkis yang dapat disewa masyarakat. Harga sewa antara Rp350.000 hingga Rp450.000 untuk 2 jam pemakaian. Erlang Gawisno Aji, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!